Sedara polisi terus mengusut kasus perundungan siswa Bino School Serpong, Tangerang Selatan dengan memeriksa sejumlah saksi. Termasuk memanggil artis Vincent Rompis yang telah hadir menjalani pemeriksaan di Polres, Tangerang Selatan sebagai orang tua dari terduga perundung siswa. Artis Vincent Rompis memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan di Polres, Tangerang Selatan sebagai orang tua dari terduga perundung siswa Bino School Serpong, Tangerang Selatan pada kamis kemarin. Selesai diperiksa selama delapan jam, Vincent menyampaikan rasa empati atas peristiwa yang terjadi dan akan mengikuti proses hukum yang tengah dijalani putranya. Ia pun berharap keluarga korban mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Kekeluargaan, yang penting kekeluargaan semoga bisa menemukan titik cerah untuk beramai dan berdiskusi dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Sebelumnya polisi juga memeriksa pelaku bullying di SMA Bino Serpong, Tangerang Selatan. Kami menyamarkan identitas pelaku dan orang tua karena masih di bawah umur. Ini merupakan pemeriksaan perdana para pelaku perundungan, usai polisi menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Dalam pemeriksaan, pelaku didampingi oleh orang tua, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komisioner KPAI. Selain orang tua terduga perundungan, polisi juga di bawah umur. Juga akan memanggil pihak Bino School Serpong untuk melengkapi pemeriksaan. Tim Liputan, Kompas TV Hari ini rencananya polisi akan kembali memeriksa saksi terkait kasus perundungan oleh siswa SMA di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Laporannya akan disampaikan Gratia Adur langsung dari Mapores, Tangerang Selatan, Banten. Gratia, rencananya hari ini polisi akan memanggil pihak sekolah. Bagaimana pantauan terkini di sana? Kalau sampai hari ini, tim penyidik dari unit PPA Satres Krim Polres Tangerang Selatan masih menjatuhalkan soal pemeriksaan terhadap pihak sekolah. Tapi hari ini penjatuhalan yang dilakukan oleh tim penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi yang ini diduga merupakan pelaku dari kasus perundungan yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Ketiga saksi ini datang tidak seorang diri, Ivo dan juga saudara, tetapi didampingi oleh orang tua dan juga kuasa hukum. Sehingga tadi disampaikan oleh Kasih Humas, Polres, Tangerang Selatan, ini bilang total ada 11 saksi yang sudah diperiksa termasuk 8 saksi yang diperiksa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024. Untuk lebih lengkapnya, Ivo dan juga saudara berikut pernyataannya. Untuk hari ini akan melanjutkan pemeriksaan hari kemarin, rencananya akan dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi kembali. Ini saksi baru atau lanjutan saksi yang kemarin? Saksi baru. Saksi yang ada di TKP itu atau mungkin para pelakunya atau siapa? Untuk saat ini, semuanya masih status saksi. Jadi ini anaknya ya? Atau didampingi sama orang tua? Didampingi oleh orang tua? Untuk pemeriksaan saksi, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, tentunya didampingi oleh orang tua. Kemudian ada dari BAPAS, kemudian ada dari pekerja sosial juga dari dinas sosial. Orang tua yang ikut menemani anak terduga pelaku perundungan ini, perannya hanya mendampingi saja. Jadi sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan oleh tim penyidik, ini akan dijawab langsung oleh anak yang ini terlibat dalam kasus perundungan. Tadi malam, informasinya bahwa Vincent Rompis, selaku orang tua dari anak perundungan siswa ini, ini sudah menjala di pemeriksaan tadi malam. Total pemeriksaan ini kurang lebih ada selama 8 jam. Dan Vincent Rompis, selaku sebagai orang tua, ini berharap agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan juga mengaku bahwa masih terus sering berkomunikasi terhadap pelapor. Kasus ini, Ivo dan juga saudara, ini juga terus didampingi oleh KPAI di sini. Tadi saya melihat selain ketiga saksi yang sudah datang di Polres Tangerang Selatan, ini beberapa jam yang lalu saya melihat dari pihak KPAI pun ini juga sudah datang ke sini. Tetapi enggan untuk memberikan pernyataannya kepada media, saudara. Nah, untuk seperti apa kelengkapan ataupun prosesnya, mari kita akan tunggu bersama seperti apa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Ivo dan juga saudara. Baik, grazie. Sejauh ini kan bagaimana penanganan kasusnya, mengingat pelakunya ini masih pelajar di bawah umur? Ya, baik Ivo dan juga saudara, tentu di sini ada pendampingan khusus dari KPAI. Yang pertama adalah pendampingan terhadap korban dan juga pelaku. Nah, sampai sejauh ini tentu KPAI masih terus berkoordinasi kepada pihak sekolah, salah satu sekolah yang dimana ini tempat sekolah dari korban dan juga pelaku di sini dan juga mendampingi pelaku dalam proses hukum, saudara. Kemarin juga disampaikan oleh pihak KPAI bahwa pendampingan kepada anak korban yang merupakan di bawah umur ini pendampingan berupa seperti pengecekan kesehatan psikologi dari korban yang saat ini kondisinya masih sangat trauma, Ivo dan juga saudara. Traumanya ini sampai tidak mau bertemu dengan orang, maka ini yang membuat KPAI masih terus melakukan pendampingan terhadap korban supaya sampai korban ini sembuh dari traumanya. Tidak hanya kepada korbannya saja, KPAI ini juga melakukan pendampingan kepada para pelaku yang diduga menjadi pelaku perundungan siswa ini. Pendampingannya seperti apa? Seperti hari ini, KPAI selalu datang untuk menemani para terduga pelaku ini untuk menjalani pemeriksaan di kepolusian. Sebelumnya juga KPAI juga berkoordinasi dengan pihak sekolah. Koordinasinya adalah bahwa meminta agar hak-hak pendidikan baik dari sisi korban maupun sisi pelaku ini tetap dijalankan di sekolah. Dan kita akan tunggu bersama nanti perkembangannya seperti apa, rencananya juga polisi dan KPAI ini juga ingin meminta bagaimana keterangan dari pihak sekolah tersebut. Berarti hanya baru koordinasi dengan pihak sekolah, belum ada keterangan yang bisa digali dari pihak sekolah? Sampai sejauh ini masih belum ada yang disampaikan oleh dari pihak sekolah terkait hal ini, saudara. Kembali lagi, ini KPAI dan juga pihak kepolisian masih terus bekerja sama untuk terus melakukan pendampingan kepada korban dan juga pendampingan kepada pelaku secara hukum, saudara. Nanti kita akan tunggu seperti apa, karena rencananya dari pihak Polres Tenggara Selatan ini akan kembali akan melakukan panggilan kepada pihak sekolah, tapi masih diagendakan. Kita akan tunggu seperti apa dan kapan akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak sekolah tersebut. Berarti total sudah 11 saksi yang diperiksa, 8 saksi diperiksa kemarin hari Kamis dan hari ini 3 saksi diperiksa. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV, Gratia Ardor melaporkan langsung dari Mapolres Tenggara Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali.